Halo Sobat Pecinta Catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan, sebelumnya kita sudah membahas tentang Bobby Fischer melawan Mikhail Tal Dimana Bobby Fischer mengalahkan Mikhail Tal Dan disana juga saya bilang, biar seimbang juga antara fansnya Fischer dengan fansnya Tal Dan disini juga saya memaparkan tentang Partai Abadi Dimana Tal mengalahkan Bobby Fischer Oke kawan-kawan, saya buat tampilannya seperti ini Biar kita merasa gampang untuk melihatnya Dimana disini Tal sebagai hitam dan Fischer sebagai putih Oke kawan-kawan, langsung saja kita mengulas partainya Fischer memulai langkah dengan E4 Ini merupakan langkah klasik Yang sangat umum ya Kingspawn, C5 Dinamakan dengan pertahanan Sicilia Kuda ke F3 D6 D4 Dan disini dipukul oleh Tal Dipukul kembali menggunakan kuda Kuda ke F6 Mengarah ke variasi modern Kuda ke C3 A6 Ini namanya Narjoff variation Dimana dengan harapan B5 Sama E5 Merupakan alternatif yang bagus ke depannya Putih Melanjutkan dengan gajah ke C4 E6 Dan posisi pion hitam Bagus Ketika nanti Hitam melakukan rokade sayap raja Dilanjutkan dengan gajah ke B3 Gajah ke E7 F4 Hitam melakukan rokade sayap raja Dan disini kawan-kawan langkah dari Fischer Ialah menteri ke F3 Menurut analisis Bahwa Pion E5 Cukup lumayan bagus juga Coba kita analisis sebelum melangkah-langkah Fischer Sebenarnya Pion ke E5 Maka tentu dilanjutkan dengan memukul pion Dipukul kembali tentunya Dan kuda KD7 Lihat kawan-kawan Dimana kuda Sangat bagus Mengancam pion Sekaligus juga Bisa bergerak Ke C5 Sehingga putih pastinya membalas dengan gajah Ke F4 Menjaga pion Dan kuda Ke C5 Mengancam gajah yang ada di B3 Oke kawan-kawan Kita kembali ke langkah aslinya ya Dimana Bobby Fischer Menggerakkan menteri ke F3 Dilanjutkan Oleh Mikhail Sal Menteri ke C7 Putih melakukan rokade sayap raja B5 F5 B4 Dimana disini Tal Mengancam kuda Tanpa memperbedulikan Ancaman pion Kuda Bergerak ke A4 E5 Mengusir kuda Sehingga kuda bergerak ke E2 Lihat teman-teman Posisi Kedepan bahwa gajah putih Sangat bagus lah Di petak D5 Sehingga disini Layak Bagital Untuk menggerakkan Gajah Ke B7 Menyerang pion Dua kali Tentu Disini Bobby Fischer Menggerakkan kuda Ke G3 Untuk Memperkuat Pertahanan serangan Terhadap pion Kuda Ke D7 Untuk Mengembangkan kuda Sehingga putih Bobby Fischer Menggerakkan gajah Ke E3 Dan disini Mikhail Tso Gajah Ke G6 Mengancam kuda Ada beberapa alternatif Dari putih Sebenarnya Menurut analisis kita Tapi langkah sebenarnya Ialah Gajah Mundur ke F2 Coba kita analisis Ketika Pion Ke G4 Maka tentu Menteri Ke B7 Menambah Tekanan Terhadap Pion Yang ada Di E4 Gajah mundur Ke C2 Tentu Akan dilanjutkan Oleh hitam Benteng Ke C8 Posisi ini Yang lumayan kompleks Dimana Hitam Terlihat Begitu Menekan putih Kita kembali Kita kembali ke langkah Aslinya Dimana Langkah sebenarnya Ialah Gajah Ke F2 Yaitu Dengan harapan Benteng Bisa Ke E1 Untuk Memperkuat Pertahanan Terhadap Menjaga Pion Pusat Daripada putih Sehingga disini Menteri Ke B7 Benteng Ke E1 D5 Tentu disini Dipukul oleh Pion Dan dipukul Menggunakan kuda Oleh Tal Kuda Ke E4 Kuda Ke F4 Merupakan Posisi yang Bagus Bagi kuda hitam Dan sekaligus Juga Memaku Kuda putih Terhadap Menteri C4 Disini Mikhail Chal Yaitu Dengan Pion G6 Menyerang Pion Daripada Putih Sehingga Bobby Fischer Memukul Pion Disini Langkah Sebenarnya Dari Mikhail Chal Adalah F5 Tapi Sebenarnya Ada alternatif Lain Dengan Memukul Pion Terlebih dahulu Coba Kita Analisis Misal Hitam Memukul Pion Maka Putih Akan Melanjutkan Dengan C5 Raja Berpindah Ke G7 Lebih Mengamankan Posisi Raja Dan Posisi Seperti Ini Merupakan Posisi Yang Bisa Dibilang Tertutup Dan Kaku Dan Menurut Permainan Mikhail Chal Yang Bermain Ganas Dan Juga Bisa Sering Disebut Dengan Bermain Magic Maka Beliau Memilih Langkah Langkah Yang Tak Terduga Kita Kembali Langkah Aslinya Dimana Tal Memilih Langkah F5 Mengancam Kuda Lihat Lihat Kawan Kawan Bahwa Kuda Masih Terpaku Terhadap Gajah Dan Mengancam Menteri Sehingga Disini Fischer Memilih G7 Mengancam Benteng Hitam Tentu Saja Mikhail Chal Memukul Pion Menteri G3 Sekar Raja Berpindah Ke Halapan Dan Lihat Kawan Kawan Disini Hitam Sangat Banyak Menekan Sayap Raja Kuda Ke C5 Mengancam Menteri Sehingga Disini Tentu Saja Dipukul Oleh Kuda Dan Dipukul Oleh Gajah Dipukul Kembali Skak Dan Kuda Memukul Gajah Menteri Berpindah Ke C7 Lihat Kawan Kawan Bahwa Disini Pion Lemah Daripada Putih Masih Terserang Dan Benteng Ke File G Sangatlah Bagus Kedepannya Dan Disini Putih Melanjutkan Langkah Dengan Menteri Ke E3 Benteng Ke 8 Benteng Ke E2 Dan Tentu Saja Diterima Oleh Mikhail Tal Skak Dipukul Oleh Menteri Gajah Memukul Pion Lemah Daripada Putih Dengan Mengorbankan Gajahnya Dan Disini Putih Lebih Memilih Memukul Pion Yang ada Di A6 Terlebih Dahulu Sehingga Disini Tal Melakukan Skak Ke A7 Raja Memakan Gajah Benteng G8 Skak Raja Berpindah Ke H3 Menteri G7 Ini Merupakan Ancaman Yang serius Bagi Putih Sehingga Putih Melanjutkan Dengan Gajah Ke D1 Membantu Pertahanan Daripada Putih Dan Disini Teman Teman Langkah Bagus Dari Mikhail Tal Dengan Benteng KE6 Lihat Kawan Kawan Sehingga Dengan Langkah Benteng KE6 Disini Bobby Fischer Menyerah Terhadap Pecatur Mikhail Tal Bagaimana Kawan Kawan Partai Menarik Dari Kedua Pecatur Legend Sedunia Tersebut Dan Dalam Posisi Seperti Ini Jelas Hitam Pastinya Menggerakkan Benteng Ke H6 Dan Ini Tidak Bisa Lepas Dari Yang Namanya Sikagmat Oke Kawan Kawan Demikianlah Partai Catur Ulasan Catur Dari Catur Talk Indonesia Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Jika Anda Mau Memberikan Komentar Tolong Sertakan Menit Dan Detiknya Secara Detail Agar Kita Bisa Membahas Dengan Baik Bersama Sama Kita Sama Sama Belajar Dan Kita Sama Sama Pecinta Catur Salam Catur Talk Indonesia Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye Bye